selamat menikmati 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 jeda-jedanya, masih kebanyakan e-nya, atau misalnya suara saya kedengaran kayak kurang bagus, kurang gimana ya, pokoknya gak merdu gitu ya saya minta maaf, tapi saya juga sambil belajar ini ya nah, kalau mau langsung sambil nge-vlog, sambil ngomong, itu agak susah kalau untuk video yang kayak bersih-bersih ataupun masak karena kadang tuh kayak potong-potong atau kameranya itu jauh jadinya tuh, susah gitu kalau misalnya langsung ngomong waktu ambil videonya, jadinya lebih enak tuh kalau udah selesai edit videonya baru dading kayak gitu nah, disini saya masukin murus sampah dalam plastik, karena itu tuh sampah, udah lama banget minta tolong suami saya puangin, tapi gak dibuang-puangin padahal disitu tuh isinya kardus-kardus bekas dia buka-buka bekas paketnya gitu tapi gak mau buang-puangin lanjut, saya disini ngepel lantai, karena lantainya tadi kan bekas, karena basah itu ya air pot, dan disini setiap kali ngepel, saya tuh baru sadar kalau saya tuh gak punya pel-pelan jadi padahal udah dinyatin banget dalam hati ya Allah ada kalau mau keluar, mau beli pel-pelan ah mau beli pel-pelan, tapi ya akhirnya gak beli-beli ya begitulah, entah kenapa nah ini kemarin tuh patah busuk gitu tuh jadi saya taruh sini biar kena air anak-anak yang akan air ya jadi nanti mau saya taruh di pot oh yang ini belum saya taruh foto jadi taruh saya, saya taruh gini apa hari ini bun saya mau masak apa ini namanya asam manis, ikan telang namanya osing dan singkong ini dan singkong yang kemarin bawa dari kampung jadi kata ibu gue bapak gue tuh lagi suka daun singkong tuh gak direbus dulu ngosengnya jadi langsung ini daun singkong ini kayak dikermet-kermet gitu langsung dioseng nah kalau saya juga biasanya kayak gitu cuma tuh kalau saya santan kalau dioseng doang belum pernah jadi ini saya mau nyoba itu ini kan dong sepengnya bagus-bagus nih ya ini saya sambil cuci baju jadi kalau ada suara-suara mesin cuci itu karena saya sedang cuci baju ya nah lanjut disini saya potong-potong bumbu untuk masak masak ikan asin telang sama mooseng dan singkong tadi ya disini saya punya tomat disini saya iris-iris ikan asinnya aduh ikan asinnya keras pisau saya gak tajam bayangin aja dah itu pokoknya susah banget waktu motongnya perlu tenaga ekstra tapi disini saya bukan masak ikan telang asam manis ya tapi ikan telang pedas asam manis karena kalau misalnya gak pedas kok kurang gimana gitu jadi disini saya pakai cabai yang agak banyakan gitu dan disini saya langsung mirisnya untuk oseng daun singkong juga ya jadi langsung sekalian gitu saya irisnya jadi satu gitu nah ini disini saya rebus daun singkong ini daun singkong yang saya pisahin ini yang untuk direbus jadi yang direbus ini mau saya simpen mau saya masuk daun kulkas jadi kalau misalnya nanti saya masak apa sambal gitu ya udah ada daun singkong udah direbus gitu jadi dia lebih awet aja gitu daripada dibiarkan biasa aja gitu kan nah setelah saya wadahin ini saya dinginin dulu lalu kalau udah dingin baru masuk kulkas begitu bun jadi dia diawet gitu di kulkas lanjut ini saya mulai goreng ikan asinnya aduh harumnya bun jadi inap jadi lapar pokoknya ini saya contohnya nih dari mertua saya mertua saya itu kan orang panjar nah jadi saya tahu ini masakan ini juga dari merenung liat masakan marahu mertua saya biasanya masak ini gitu dia pembunyat tuh dikasih itu juga asam jawa gitu jadi belajar dari situ saya bisa masak ikan asin relang enak banget lah pokoknya ini nih ya ampun hikmat makan pake ini nih rasanya udah magicum aja terbalik rasanya kalau orang sini nih kalau misalnya makanan tuh enak banget tuh magicum aja sampai terbalik gitu sampai kosong maksudnya gitu bun nah ini udah mateng bumbunya mah biasa aja ya ya garam penyedap gula jangan lupa asamnya biar agak asam gitu namanya juga masak tolong asam manis ya cuman saya kasih lombok yang banyak biar pedes nah kalau mertua saya tuh gak pake cabai banyak karena kurang suka pedes gitu lanjut ini hasil masakan daun singkongnya tapi lupa gak saya record karena daun singkong segar ya langsung dimasak jadi kuahnya tuh kayak pekat gitu karena emang segar kayak masak pare gitu cuman dikemes langsung dioseng gitu bun tapi enak loh udah mateng nih jadi saya hari ini cuman masak apa nih namanya ikan asin telang dimasak pedes manis gitu pedes asam manis deh ya pedes asam manis sama oseng dan singkong gitu aja dan kalau untuk dedek pina nanti kurangin telur aja apa nih apa nih apa nih apa nih Terima kasih.